Quran surah ketiga Al-Imran ayat 92 pelan-pelan لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُثِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ untuk mendapatkan birrun ini butuh pengorbanan yang tinggi cara paling cepat, sokatnya kalau anda ingin cepat mendapatkan sifat birrun ini ada jalan cepatnya apa itu? kalau tidak ingin menunggu lama cepat sampai ke Zul Hijjah maka anda bisa menempuh jalan cepat dengan menginfakkan apa yang paling dicintai dalam kehidupan itu begitu mampu melakukan itu dan ditautkan, ditambatkan karena Allah untuk kepentingan ibadah maka Allah langsung menanamkan sifat birrun dalam diri kita itu tidak mudah ini ayat ini ketika turun ada sahabat Nabi namanya Abu Talha itu orang paling kaya di Madinah punya satu ladang yang sangat istimewa kurmanya tumbuh banyak ladangnya istimewa sahabat-sahabat makan di situ begitu ayat ini turun perhatikan ini indahnya sahabat ada ayat mengatakan kamu tidak akan mendapatkan sifat birrun dengan sempurna kecuali mampu menginfakkan apa yang paling kamu cintai maka apa yang terjadi? datanglah Abu Talha kepada Nabi SAW beliau mengatakan Ya Rasulullah barusan turun ayat ini saya mendengarkan maka ini ladang yang paling saya cintai saya infakkan karena Allah SWT apa jawab Nabi? ini khair, ini khair, ini khair Ya Abu Talha bagikan infakmu kepada kerabat-kerabatmu dulu maka beliau bagikan pada keponakannya beliau bagikan pada saudaranya beliau bagikan saudarinya ketika semua dibagi maka lengkaplah sifat birrun melekat pada dirinya ini tidak mudah contoh ini ini punya hantu ini apa? handphone suka dengan ini? suka infak akaf untuk masjid siap? insya Allah itu praktik yang tidak mudah saya tidak bicara tentang handphone atau yang lainnya tapi maksudnya begini dalam kehidupan kita Allah itu sayang dengan kita satu saat setiap kita akan diberikan peluang oleh Allah untuk mendapatkan birrun akan tiba masanya kadang-kadang kita mesti berbagi dengan apa yang paling kita butuhkan jika Anda mendapatkan situasi itu cepat lakukan cepat lakukan kalau mampu mengerjakannya maka itulah jalan bagi Allah untuk berbagikan kepada kita seperti birrun yang dikatakan tadi Anda sedang lapar tiba-tiba datang teman mengatakan akhi boleh gak bagi makanannya sedikit Anda bagi dua itu peluangnya itu maksudnya tidak harus pulang dari sini Anda infakkan mobilnya motornya bukan begitu caranya jelas ya bukan begitu caranya nanti masing-masing ada momennya sendiri pernah dengar begini ada orang datang ke masjid Nabi di masjid Nabawi lalu Nabi katakan kepadanya siapa yang mau menjamunya semua angkat tangan Masya Allah tapi Nabi menunjuk orang yang pertama angkat tangan silahkan kamu jamu begitu pulang ke rumahnya apa yang beliau katakan katakan pada istrinya tidurkan dulu anak-anak kita istrinya menidurkan anak-anaknya dimasak makanannya dimatikan lampunya lalu disuguhi tamunya lalu makan seakan-akan makan bersama besoknya begitu menghadap Nabi viral kalimat Nabi disampai bahwa malaikat penduduk langit menyanjung perbuatan Tuhan rumah ini ternyata di rumah itu cuma ada sisa makanan untuk satu orang saja tapi dibawa tamu itu pulang untuk dijamu dimatikan lampunya supaya terlihat pura-pura makan bersama tamunya padahal tidak makan istrinya menemani anaknya supaya tidak merasa lapar ditirurkan lebih dulu saking tingginya girah sahabat mendapatkan sifat birun maka keluarlah sifat baik yang kadang-kadang tidak terlukiskan nah maksud saya dalam kehidupan boleh jadi setiap kita mendapatkan peluang seperti itu kalau Anda mendapatkan momen-momen demikian cepat kemudian respon sekalipun untuk itu kita mesti berbagi paham maksudnya ibu saya tes nih ibu punya uang untuk porsi haji sekitar 25 juta tiba-tiba datang tetangga pada saat akan disetorkan ibu mohon tolong ibu saya akan ada tindakan operasi butuh biaya 25 juta insyaallah ketika ada rizki kami kembalikan pasti hari itu harus setor untuk porsi haji saya mau tanyakan disetorkan untuk porsi haji atau digunakan untuk membantu orang tadi ha? wasa yuk disetorkan atau dibantukan itu pilihan gak dibantupun dengan minta maaf itu tidak salah nanti ada di Al-Baqarah ayat 163 minta maaf gak bisa bantu qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatinya sebabu ha'adha gak salah tapi ketika Anda bisa bagikan itu untuk membantunya tahukah apa Anda yang terjadi? tahu apa yang terjadi? pernah ada kisah yang sama demikian maka turun berita menyampaikan mabrurnya diterima oleh Allah sebelum ia menunaikan haji paham? jadi kesimpulan pembahasan kita malam hari ini jika kita ingin berpeluang mendapatkan mabrur sekalipun belum berhaji di tahun ini maka dari mulai dhul ki'adah sekarang silahkan berlatih untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dari ujung kepala sampai ujung kaki puncaknya tanggal sembilan dulhajjah itu naikkan puasa dikenal dengan puasa apa? Arafah sebelum sampai ke puasa Arafah tanyakan pada istri istri tanya pada suami perbuatan apa yang kurang menyenangkan yang pernah dikerjakan sampai sekarang tuliskan pimpinan tanyakan pada karyawan saling muhasabah anak-anak tanyakan pada orang tua muhasabah supaya ringan hisap tangisi itu istighfari di tanggal sembilan dulhajjah menjelang maghrib bintang ampunan kepada Allah begitu taubat diturunkan melekat pada jiwa tandanya akan ada kelapangan pada hati tanda pertamanya kelapangan pada hati lapang enak tiba-tiba ada air mata memeluk keluarga setelah itu demi Allah saya katakan lihat apa yang terjadi begitu sampai hari ke-10 kalau mampu anda berkurban anda berkurban kalau belum mampu anda ikut sholat idul adha maka seketika akan terjadi perubahan pada diri anda pada saat itulah pribadi kita akan berubah dari ujung kepala sampai ujung kaki akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kita berpulang kepadanya terima kasih